Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Amsal 20 ayat yang ke-22 sampai 30, lalu dilanjutkan dengan Masmur 32 ayat 8 sampai 10. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu jerat bagi manusia ialah, kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus, dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar, raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik, dan menggilas mereka berulang-ulang. Roh manusia adalah pelita Tuhan, yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya, kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya, hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia, bersuka citalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, Hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Amsal 20 ayat 24 dan Masmur 32 ayat 8, Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Judul renungan kita hari ini adalah, Berjalan bersama Tuhan kita, ditulis oleh, Lori, sahabat suara kasih, mengawali tahun 2024 ini, kita bisa menjadikan Amsal 20 ayat 24 sebagai panduan kita, dikatakan di sana bahwa, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Saat kita mulai melangkah menapaki tahun yang baru, tentu saja ada di antara kita yang mulai terserang kecemasan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, baik atas hidup kita secara pribadi, keluarga kita, gereja, bahkan bangsa kita. Mari renungkan dalam beberapa waktu ayat Amsal 20 ayat 24, dan ingatkan diri kita kembali, bahwa setiap langkah hidup kita Tuhan yang sudah tentukan, untuk Tuhan bisa mengarahkan hidup kita sesuai dengan rancangannya, kita perlu melekat erat di dalam dia. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 berkata bahwa, dia sendiri yang akan mengarahkan kita, serta memberikan petunjuk kepada kita, tentang jalan-jalan yang harus kita tempuh. Janji yang difirmankan ini sudah menjadi milik kita, dan akan terjadi atas hidup kita. Bayangkan bagaimana setiap hari kita adalah milik Tuhan, dan tak ada satu jam, menit atau detik pun yang lepas dari perhatiannya. Dia benar-benar tahu apa yang kita perlukan, dan harus lakukan di dalam hidup kita, Dia adalah Tuhan yang selalu peduli dan berjalan di depan kita, karena itu. Saat kita masih diberi waktu menjalani tahun 2024, jadikan Amsal 20 ayat 24 sebagai panduan, dan ketahuilah bahwa Tuhan akan mengarahkan langkah kita, saat kita mau menyerahkan seluruh rencana, impian, masa depan, keluarga, gereja, kota bahkan bangsa kita ke dalam tangannya, dalam ketaatan dan iman percaya. Tidak ada yang mengetahui berkat apa yang dia sediakan bagi kita, tetapi percayalah setiap pengorbanan iman dan ketaatan kita, akan membuahkan berkat. Sahabat suara kasih, jadi mari singkirkan kecemasan dan ketakutan kita, sebaliknya arahkan pandangan kita kepada janji Tuhan, dan ikuti bimbingannya menuju rencana besar, yang sudah dia sediakan bagi kita masing-masing. Marilah kita renungkan, hari ini mari ambil waktu untuk merenungkan kembali firman Tuhan, dari Amsal 20 ayat 24, setelah itu berdoalah dengan mengikuti doa berikut ini. Bapak yang aku percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kasih karuniamu. Aku telah menuntunku menuntaskan tahun 2023 dengan baik, perjalanan masih terus berlanjut, tahun 2024 sudah dimulai, izinkan kami menjadikanmu sebagai lentera yang menerangi jalan-jalan hidup kami. Kami mau percaya dan menaruh seluruh keberadaan kami ke dalam tanganmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di sorga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firmanmu, pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau, terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi, dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati, siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin.